Dalam pemeriksaannya sebagai terdakwa, Putri Chantrawati menyebut Brigadir J sempat menangis dan meminta ampun kepadanya seusai melakukan pelajahan. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Yosua merasa menyesal setelah melakukan pelajahan terhadap dirinya. Mengutau hal ini, Putri pun meminta Brigadir J untuk mengundurkan diri atau resign sebagai ajudan dari suaminya Verdi Sambo. Putri Chantrawati menceritakan insiden pelajahan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu, saat diperiksa menjadi terdakwa pada Rabu 11 Januari 2023. Seusai kejadian pelajahan, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir J melalui Brigadir J yang meminta Brigadir J agar menemuinya di kamar. Saat itu Brigadir J pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelahnya, Putri meminta Brigadir J untuk keluar lantaran dirinya, ingin berbicara berdua dengan Brigadir J. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir J menyesal telah melakukan pelajahan seksual. Brigadir J diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri. Mengatau hal ini, Putri langsung meminta Brigadir J untuk keluar dari kamarnya. Diakui Putri dirinya mengampuni perbuatan Brigadir J yang telah menudainya. Tetapi ia meminta agar Brigadir J untuk mengundurkan diri sebagai ajudan dari Ferdis Sambo. Malam harinya, Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdis Sambo secara detail. Lalu ia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban? Begitu saya sampaikan ke Joshua bahwa, saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Saya minta dia untuk resign. Resign sebagai, yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah menawal saudara. Yang saudara maksudkan resign disini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara. Artinya kembali ke kursus lima lagi. Kalau tidak saya, Joshua sudah masuk jadi anggota baris krim. Oh, kalau tidak salah, Joshua sudah menjadi anggota baris krim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota baris krim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!